Yo guys, selamat datang kembali di channel ini dan balik lagi di game Ultraman Legend of Heroes Oke guys, jadi kali ini saya akan mencoba solo battle lagi Menggunakan Ultraman Noah Jadi ada yang request ya buat gunain Ultraman Noah di solo battle Oke, jadi kali ini saya akan cobain di Stake Elite 6 per 9 melawan si Ultimate Zero Dan juga mungkin saya akan coba di Demon King Challenge ya guys yang Nightmare Tapi musuh kali ini sangatlah susah ya itu Galatron Jadi kita akan coba aja ya apakah si Noah ini bisa bertahan ya melawan si Galatron Dan si Noah ini masih level 67 Oke, kita pakai equipment dulu Kita pakai equipment dulu ya Saya nggak tahu ini kira-kira berapa power yang didapat oleh si Noah Saya sudah pakai plus 30 equipmentnya ya Dan juga kita akan tambahin kristal juga Equipment aja sudah 467an Ya, untuk Peter dan juga skill sih sudah ya Cuman belum di upgrade Oke, kita pakai dulu ini semuanya Oke, kita pakai dulu ini semuanya Yang merah Dan kita akan lihat beberapa power yang didapat dari si Noah guys Oke, kita pakai dulu ke semuanya Nah, ini mungkin nanti ke depan saya bakal bikin sekuat berwarna putih kali ya si Noah ya Atau silver Atau silver, kalau silver kan dikit banget ya Kalau putih masih ada lah si Jogu kan Pokoknya kita bisa bikin ya Sekuat nanti yang berwarna putih mungkin ya Oke, untuk kristal sudah dan ternyata powernya 487 ribuan Hampir ke 500 ribuan lah ya Aduh, ada iklan lagi Kita akan let's go Cobain langsung di The Monkey Challenge guys Yaitu musuh sekarang Galactron Yang Nightmare Plus 20, lumayan juga ya Oke, kita cari Ultramenu Noah Mana nih Nah, ini dia Kita akan lihat Seberapa tangguh, seberapa kuat Si Noah ini buat beresin di Nightmare Challenge guys Wih, di Galactron ini memang OP sih Musuh terkuat ketiga ya, Ultimate Skill Wih, boleh lah, boleh, boleh Ada damage juga sih Noah ya Oke, kita pakai Ultimate Skill udah Terus Skill keempat ya Ini Skill keempatnya Itu ya, menghilang Terus ini Skill ketiga Kita kabur dulu lah Ini si Siapa namanya Si Galactron ini OP juga sih guys Di Nightmare Nah, dia udah masuk ke dalam kotak Dari Skill Si Noah ya, Ultimate-nya Dan ternyata Semakin tebal darahnya Si Galactron ya Dan Rintangannya juga semakin sulit Kalau lawan si Galactron Oke Untuk Skill-nya sih Ini area ya Si Noah Wih, sulit ini mah Sulit Oke, Ultimate Skill dulu ya Kita bikin area dulu Waduh Ini semakin ngamuk sih Galactron Padahal Power-nya udah hampir 500 ribu Cuman dari segi skill dan juga damage kurang Wah, bocor darahnya guys Darah si Noah bocor Kena stun juga Tuh Darahnya si Galactron Cuma berkurang sekitar 10% ya Gak ada ini Kalau ada warning ini Harusnya kita kabur ya Cuman ya Tuh Lihat rintangannya udah semakin Gila sih Kita kabur Kita kabur Ada warningnya guys Kalau ada warning itu Kita harus Menghindar Tuh Gak bisa Langsung meninggal Gak bisa ya Kita gak bisa Buat beresin si Galactron Pakai si Noah Yang masih level 67 Karena musuhnya si Ini guys Galactron ini Terkuat nomor 3 ya Di Maki Challenge Sulit sih Minimal level 70 lah ya Kalau Biar bisa menang dari Galactron Oke kita akan lanjut dulu guys Karena ini gak Gak bisa Kemungkinan kita akan langsung Cobain Di 6 per 9 Yang elite ya Melawan si Ultimate Zero Kalau ini sih Kemungkinan bisa ya Iklan terus dari tadi ya Oke Let's go Kita akan langsung cobain Kayaknya bisa sih Lawan si Ultimate Zero Ultimate Skill Nih Mamam nih Oke Ternyata defensenya Kecil banget ya Si Noah ya Defensenya yang kecil Wah Lupa itu ya Kita lupa ganti guys Ganti si ini Kita kan Munya Solo Battle ya Kita ganti dulu lah Sorry guys Sorry guys Sorry Kita akan ganti dulu Squadnya Ini masih ada Taiga dan si Bilal Trusius ya Yang support Si Noah itu Kemungkinan nanti kan Damagenya lumayan juga Itu Kita ganti dulu Ke ini Oke Para sini Iklannya Terus terusan loh Wah Gila sih ini game Makin lama makin Maslin juga ya Sama iklannya Support sih support Tapi Main dikit Udah Ada gitu kan Jadinya Ganggu banget Oke Ini pakai skill kedua Ternyata bisa dikumbu ya Kita Ultimate Skill Skill kedua Nanti kan ngumpul tuh Nggak kena dong Nggak pantas ini pakai skill Ke satu ya Oke Skill kedua Wuh Skill keduanya Lumayan Sakit juga ya Nggak berasa Kita pakai Ultimate skill dulu Nih Oke Ternyata skill kedua Nggak Terlalu Eh Skill kedua Skill ke Keempat ya Nggak terlalu sakit guys Oke Skill ketiga Dan skill kedua Kita Lebih fokus ke skill kedua Kali ya Terus Ultimate skill Kita combo Skill kedua Ultimate Skill kedua Ultimate Kayak gitulah ya Meskipun Nia disini Agak lama ya Skill Ultimate nya Yaitu 20 detik guys 20 detik Buat Biar bisa Pakai Ultimate skill Gitu Aduh Lama banget kan Ini nggak ada damage nih Skill keempat Mohon dimaklum ya Kita pakai Skill kedua Ultimate Sama skill ketiga Kali ya Itu doang Kalau skill pertama juga Nggak ada damage nya Wah Ini bakalan bisa nih Ini bakalan bisa nih Oke Skill kedua Dan Skill ketiga Oke Skill ketiga juga Agak sedikit Lumayan lah ya Ini musuhnya udah semakin tebal Sekarang ya Udah semakin tebal ya guys Skill kedua Ultimate skill Ini musuh yang ngeselin nih Yang Ini ya Bisa menyelam Eh bukan nih Yang Ini ya Yang Gelinding itu guys Oke Kayak landak ya Landak Yang ada durinya Oke Skill kedua Emang The best lah Combo Ultimate skill Terus skill kedua Skill ketiga Nggak usah dah pakai skill keempat ya Sama skill pertama Apaan itu damage nya Kurang guys Kurang ya Kurang itu damage nya Skill kedua Oh ini bisa menang nih Kalau gini bisa menang sih Oke Let's go Kita lanjut ultimate skill dulu Nah Kita kan udah ngumpul nih Terus kita Skill kedua Saya gak tau nih Bakalan Berapa Total waktu Yang dihabiskan si Noah Buat beresin stick ini guys Level 60an loh Nah Ini Kalau bisa dibilang sih Damage dari skill-skill Si Noah itu Kurang ya Tapi untuk Combo ini bisa banget Dan Area nya juga Lumayan ya Nggak seperti si Zero Nggak seperti si Ultramid Zero Skill nya itu Monoton Itu Jelek banget Buat Menjelaskan stick Kayak gini guys Nggak ada area yang Bener-bener luas Tapi kalau si Noah ini Bisa dibilang Lumayan lah ya Ultimate skill Lihat Lihat di combo guys Combo bakalan bisa Terus ada Heal nya ya Kita dapet buff heal tadi Pakai ultimate skill Langsung di boss Versus ultimate zero Kita langsung Skill kedua dulu Nih Ultimate skill Wah Miss serangan kita guys Oke Miss serangan kita tadi ya Tuh Mamam Skill kedua lagi Wah Skill keduanya Cooldown nya cepat Sih ya Nih skill kedua lagi Skill ketiga Coba kita pake Ini ya Skill keempat dulu Di zero Hmm Kalau Dipake Duel Kayaknya oke juga sih Skill keempat ya Nih Wah Sekarang tambah Tembel ya Darahnya si zero Ternyata ada Kekurangan dan Kelebihan ya Dari si Noah Kalau buat area Si oke oke aja Tapi cuman Kalau buat duel Kayak gini Damagenya gak terlalu Berasa ya Kalau lawan Kerochut tadi Kok bisa Gampang banget ya Kalau duel kayak gini Mending Pake si zero ya Zero yang Zero beyond Yang juga ultimate zero Saya juga belum mencoba ya Yang ultimate zero Nanti mungkin saya bakal Solo battle Pake Yang ultimate zero Oke Skill kedua terakhir Dan Ya Wih Belum dong Skill keempat Coo Gila sih Jadi diakhiri Oleh skill keempat Dan ternyata bisa ya Kalau Stig 6 per 9 Di ultimate zero Bisa Dan total waktunya Yaitu 5 menit 5 detik Lama banget guys Tapi untuk Di Ini Gak bisa ya Dinaik match challenge Masih Kurang Oke guys Jadi mungkin Hanya segini aja Dulu Di video kali ini Selanjutnya Saya bakal coba Siapa Di komen aja Untuk Noah sih Nightmare challenge Nightmare Demon key challenge Belum Mampu Kalau di Stay Elite Masih bisa Oke terima kasih Udah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa selamat menikmati